Ya saya lahir dari keluarga yang boleh dibilang cukup sederhana lah ya. Sebenernya tadinya nggak ngerti tentang kaya dan miskin sampai ketemu sama keluarga yang lebih. Saya merasa di perlakuan sangat beda ya, kayak nggak dianggep gitu. Diledek-ledekin, dibilang lu jelek banget sih kayak badak, kayak kebo. Pokoknya aduh bener-bener hurt saya banget tuh. Dan saya bertekad satu hari nggak ada lagi orang yang boleh menghina saya dan keluarga saya. Pokoknya saya harus berhasil. Selalu bilang sama diri sendiri nggak boleh jadi penyanyi, bisa biasa aja. Harus yang sukses, lomba nyanyi harus menang, harus juara. Pokoknya harus jadi nomor satu lah. Sampai akhirnya ikut lomba di salah satu televisi swasta. Yang jadi jurinya adalah Pak Atang Bang Hussein yang adalah pendiri warna. Semua yang saya dulu nge-bluff-nge-bluff itu nanti sepanggung sama Ruth Sanaya, sama Chris Dayanti. Ya ternyata terjawab gitu ya. Kayaknya hidup pokoknya berjalan dengan luar biasa lah ya. Ketemu cowok, orangnya ya oke, pinter, romantis. Ya kayaknya waktu itu hidup saya complete banget gitu. Dalam usia yang sangat muda, punya cinta, punya karir, punya fame, punya uang pastinya. Wah kayaknya udah punya segalanya lah ya. Hidup saya ya tentang karir dan tentang cinta ya. Saya pikir bersama warna saya bener-bener akan menggapai impian saya itu. Boi internasional, tapi ternyata Tuhan berkendak lain. Tahun 2000-an awal saya menemukan bahwa ternyata pacar saya tidak so faithful saya. Aduh ya, saya pikir oh yaudahlah mati satu tumbuh seribu lah ya. Saya carilah cowok-cowok gitu kan. Mungkin jalan sama cowok ini, cowok ini mungkin akan lebih membuat saya merasa lebih feel better gitu ya. Saat yang bersamaan sahabat saya, dia Mirella juga memutuskan untuk keluar ya dari warna. Dan saya merasa kayaknya dunia luluh lantak deh semuanya gitu ya. Kayaknya kok bisa sih gitu ya. Saya juga sempet mabok-mabokan kayak gitu. Karena saya lost banget waktu itu. Sampai satu hari saya inget di kamar kaw saya waktu itu di daerah Menteng. Saya sendirian, saya bengong. Saya inget waktu itu saya di depan saya ada pisau. Adulah mau bunuh diri aja nggak tahu. Kayaknya hampa banget nih hidup nggak berarti banget gitu ya. Tapi waktu saya mulai begini, terus tiba-tiba saya inget wajah mama saya, wajah bapak saya. Terus saya bilang, wah jangan Ria. Kamu masih ada orang-orang yang sayang kamu. Lalu ada suara yang bilang bahwa kamu tahu nggak? Saya nggak tahu lah ya, saya percaya itu mungkin roh kudus ya. Karena kamu nggak kenal saya Ria. Hah? Saya dari kecil Kristen. Maksudnya apa nggak kenal kamu Tuhan gitu ya. Iya kamu nggak kenal firman saya. Saya mengurun nggak jadi lah ya bunuh diri gitu ya. Dan saya pikir saya harus cari Tuhan. Saya harus cari kebenarannya. Ada seorang teman saya, teman SMA saya mengajak saya untuk pelayanan lah ya. Dan akhirnya saya Bible study. Dan saya nggak pernah menyangka bahwa ternyata Bible itu bener-bener buku yang sangat luar biasa. Di situ saya menemukan tujuan hidup saya. Dan yang paling bener-bener membuat saya sangat bersyukur adalah untuk saya belajar tentang kasih Tuhan. Tuhan yang begitu besar mau mati buat saya. Saya yang tadinya hopeless banget dengan hidup. Tapi melihat kasih Tuhan saya jadi hopeful. Membuat saya jadi Ria yang berbeda hari ini. Mungkin saya tidak se-famous yang saya impikan. Mungkin saya tidak se-wah hidup saya nggak se-bling-bling yang mungkin dulu saya pikirkan. Tetapi saya menemukan cinta yang sejati yaitu adalah Tuhan. Saya menemukan tujuan hidup yang lebih indah, yang lebih besar, yang lebih luar biasa. Dan juga bahkan dikasih bonus saya menemukan cinta yang luar biasa juga di dunia ini. Yaitu saya bertemu dengan suami saya. Jadi jangan pernah menyerah dengan hidup kamu. Tetapi carilah Tuhan dengan segenap hati lewat firmannya. Dan percayalah bahwa kamu akan menemukan hal-hal yang kamu bahkan nggak pernah pikir kamu bisa dapatkan. Saya Ria Warna, ini aku dan sebuah cerita.